PONARIO Melebar dan crossing dan disana dengan saat bertepatan datanglah Budi Sudarsono Meneruskan dengan mudah saja Kita lihat bagaimana gaya Budi setelah mencetak gol Ya, umpan yang sangat baik tadi Sampai ke dari Randy Gol kedua bagi Budi Sudarsono untuk Sriwijaya FC musim ini Gol perdana ini lahir di pertandingan yang hadapi Persib Bandung dalam kelas main yang baru Terakhir gagal Dan kita lihat adalah Taufik yang benar-benar menjadi momok bagi Persib Bandung Dan selalu mencetak gol dalam dua pertemuan terakhir yang menghadapi Persib Bandung Persembai Surabaya unggul 1 melalui Taufik dan 0 Persib Bandung Ya, main, right main in the right place Bagaimana kita lihat bola tadi deflected dari pemain-main belakang Persib Bandung mengarah kepada Taufik melakukan sekali tes sepakan Mampu diblok oleh Sintai WC dan bola kembali kepada Taufik Dan akhirnya kesempatan kedua Taufik tidak menyianyakan peluang tadi Akhirnya Persebayalah yang mampu mencuri gol pertama di bapak pertama ini melalui sepak pojok dari Mat Halil tadi Ya, kita lihat memang ada faktor keberuntungan memang Di mana Taufik secara tidak terduga dan tidak terkawal Ingat bola begitu cepat dan sangat refleks Sontekan dari Taufik tadi sulit untuk bisa dihadang oleh Sintai WC Kita lihat di sana meski ada atep dan atep Ataupun juga gilang angga Eh, atep dan gilang angga di masing-masing mistar Hanya terpaku Karena memang bola begitu datang tanpa terduga Sebuah gol yang tentu saja memekik semangat, memantik semangat para bonekmannya Perang bintang 2012 Sekali lagi ini merupakan inaugurasi dari Juara Indonesia Super League Sriwijaya FC Akankah bisa melengkapkan prestasi mereka dengan meraih gelar juara melalui perang bintang ini Sementara ini M Ridwan menjadi penembak ketiga bagi Sriwijaya FC Sudah tiga pemain senior yang ditampilkan Mulai dari KK Begam, Sponari Astaman dan sekarang M Ridwan Tiga kali, dalam tiga kali tendangan Imadi Wirawan gagal mengambil arah yang benar Betul sekali Rendra, kita lihat Pemain-pemain Sriwijaya memang cukup tenang sekali melakukan tendangan Lagi-lagi kita lihat di sini Tidak terlalu jauh dari titik tengah Dimana Imadi Wirawan kembali melompat ke arah yang salah Ini dia pencetak 8 gol, M Ridwan Bagi istri Oh, apa yang terjadi ternyata? Hands-blast dari Sucha Nugnum Siap-siap Hilton Molera Dan cukup tenang Goal Maka tidak layak untuk diberikan penalti Apalagi tadi kita jelas sekali melihat Bola Bila masih itu Sekian kali kita lihat bagaimana Beberapa kali dia melakukan kekeliruan Dan kita melihat Dapatkan hadiah gue unggul diri Dari Joko Sidik tadi Dan kita lihat Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit Sriwijaya FC membalikan kembali keadaan 3-2 kali ini Sriwijaya FC unggul atas Bontang FC Dramatis sekali Sebuah pertandingan yang sangat dramatis Dari posisi tertinggal hanya dalam tempo beberapa menit saja Sriwijaya bisa membalikan keadaan Dan kembali memimpin Melalui sundulan yang sangat manis Mematikan tadi Di awal-awal umpan crossing yang juga Sangat apik tentunya Kita lihat Ridwan Rotasi yang dilakukan kolef Sangat baik sekali Dengan mendorong Ridwan ke kanan Dan Ridwan memberikan asis tentunya Kepada Budi yang diantara pemain belakang Tidak terkawal Yang mudah saja Luar biasa Reaksi Ataupun juga respons Dari para pemain Sriwijaya Setelah mereka tertinggal 1-2 Kita lihat bagaimana yang merupakan Gol kedua dari Budi Namun memang Oh kita saksikan Dan gol 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 Inilah dia yang harus diantisipasi Bung Riza Fandi Berhasil mencetak gol Untuk menyamakan kedudukan Satu sama skor sementara Ampung Erwin Ya sesekali saja menyerang Dan saya sepakat Tidak memerlukan banyak pemain Sebuah umpan dari Sukman Suaib Dan Riza Fandi Memanfaatkan Kelengahan Kenjaga Gawang Agung Prasetyo Agak bergerak maju tadi Agung Dan langsung kehilangan posisi Ketika Riza melakukan sundulan Tidak dikawal dengan ketat Oleh Dias Angga Yang melakukan flying heading tadi Riza Fandi Ya Nampaknya walaupun sudah dipastikan terdegradasi Namun apabila PSAP mengalami kemenangan Dia digatusi Baik sekali Ya kita lihat Apa yang terjadi Ya protes Ya memang Terjadi Dari sudut yang sangat Baik sekali sebetulnya Untuk mencetak gol bagi Sri Jaya Persi segera di tengah-tengah Garis Gawang Ya Garis Ugariano Kesempatan tentunya Sebuah peluang Untuk Sriwijaya FC Seluruh pemain Persija Jakarta Membantu pertahanan Hilton Morera 1-0 Untuk Sriwijaya FC Diberikan oleh Hilton Morera Eksekusi yang sangat baik sekali Sangat indah Dan terukur Menyasar ke pojok kiri atas Gawang Gali Sudari Yono Luar biasa Kita lihat Langsung disambut oleh official Juga supporter Singamania Inilah sebetulnya yang diinginkan Dan harus dilakukan oleh Sri Jaya Mereka harus tetap bermain tenang Bermain cool Dan memanfaatkan setiap peluang Yang mereka miliki Termasuk ini Sebuah tendangan yang Sangat cantik sekali Kita lihat Hanya disentuh saja Oleh si Swanto dan Bam Sebuah gol yang sangat indah Sulut untuk dijangka oleh Gali Gol pembuka keunggulan sementara Untuk Sriwijaya FC Ini oleh Yesaya DS6 Lilian Radovic Ateb Haryono Kembali Radovic Haryono Masih di daerah pertahanan Persiwawomena Setangan balik dari Persiwawomena kali ini Juga salah pengertian Maksudnya jarangkan ke Ferdinand Sinaga Saya pikir bersih Bungopan tadi Berbahaya terlepas Berbahaya Erlangga Sucipto Gak gol Sebuah soloran dari Erlangga Sucipto Memanfaatkan kelengahan pertahanan Persiwawomena Berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0 Bagi Maung Bandung Ya kita lihat kembali Sebuah kesalahan elementer Atau kesalahan sendiri Dilakukan oleh para pemain Persiwawomena Setelah tackling tadi dengan baik Namun bola justru jatuh kepada seorang Erlangga Sucipto Dan dengan kecepatannya kita lihat Sangat baik sekali Dash yang dilakukan oleh Erlangga Sucipto Meninggalkan pemain bertahan Persiwawomena Dengan melihat pergerakan seorang Gali Firmansyah Keluar dari sarangnya kembali Placement yang sangat baik Sangat dingin Kita lihat Tidak mudah skill yang satu ini Untuk menempatkan bola Menuju jalan yang sudah kosong Kita lihat Menunggu seorang Gali untuk commit Dan lepaskan tembakan yang begitu mematikan Pertamanya di awal musim ini Di pertandingan ketiga Di hadapan publik Palembang Di Stadion Kebanggaan Jakabaring Sebuah hadiah tentunya bagi Sriwijaya dan Bonario Penalty ini Bono Pan Bonario Astaman dan Wow mampu di tipis Bonario Astaman dan Goal Bonario Astaman mampu memaksimalkan bola rebound Yang terlepas dari penjagaan Pemain-pemain belakang PSM Makassar Sekaligus Jebol Gawang Denny Marshall dan merubah kedudukan menjadi 1-0 Bagi Sriwijaya FC Ya hampir saja tadi Bonario Astaman Tidak ada bisa memanfaatkan pen-up yang diberikan wasit Ya save yang sangat baik dari Denny Marshall Namun reboundnya sayang sekali Tidak ada pemain PSM yang meng-cover seorang Bonario tadi Dengan bebas dia mencoba seorang bola ke Gawang yang sudah mengangat Dibaca dengan baik Namun rebound Begitu baik Bonario dan tenang sekali Namun tentunya kontroversi pemberian penalti Masih akan disampaikan oleh anak-anak PSM Makassar Tidak wasit tentunya Seletasi gaya baru dari Punario Astaman Ferdinand Sinaga Dengan sebuah teknik yang sangat tinggi pemain Ferdinand Sinaga akhirnya mampu memperkecil Ketertinggalan Persi Wawamena menjadi 2-1 Lagi-lagi kesalahan fatal dari lini pertahanan yang selalu Menjadi momo kesulitan Persi Bandung untuk meraih clean sheet Terjadi di malam hari ini Bungopan Ferdinand Sinaga pemain yang sejak menit pertama Sudah kita katakan menjadi ancaman Bagi lini pertahanan Persi Bandung Iya flikon yang begitu baik Touch yang sangat baik Kontrol mematikan bola dengan sangat apik dari Ferdinand Sinaga Dan sebuah tembakan yang sangat-sangat mematikan Di antara 2 pemain bertahan Persi Bandung Luar biasa memang Ferdinand Sinaga Kita lihat membungkam Jalak Harupat Dan ini buktinya kita lihat Aldo Barito sudah mendapatkan kartu kuning Goal! Hilton Morella berhasil Mencetak gol di malam hari ini Dan mau jadikan skor 1-1 Dan sang kampiun Tampaknya tidak mau dipermalukan Di Stadion Gloria Sriwijaya Jaga bari Pak Lembang malam hari ini Ya jawaban yang sang tuntas Dari seorang Hilton Morella Kita melihat mendapatkan Umpan dari bola mati Side piece yang langsung mengarah kepada dirinya Kita lihat tidak ada kesempatan lain Bagi para pemain belakang All Star untuk memotong bola Kecerdikan dari Hilton Untuk mengarahkan bola ke tiang jauh Dimana memang Ya cukup menarik Kita lihat disini bagaimana hormat Dari para pemain yang juga ofisial Kepada para undangan kehormatan Ini dia kita lihat bagaimana memang Goal yang menyentak mereka di awal-awal Bawa pertama tadi Langsung dijawab Ini dia Redra Bagaimana ulangannya Tidak ada sedikit pun pemain yang berat Melakukan Jumping heading Ya ini dia Begitu bebas dan Dan dia pun berada di belakang oleh Hilton Morella Kita lihat satu posisi yang sebenarnya salah Cara menjaga lawan Ini dia Goal yang begitu baik Dari Hilton Morella Ya Hilton Morella mencetak 18 goal musim ini Dan malam hari ini Tampil Dengan goalnya Yang membuat skor menjadi imbang Satu-satu Ini dia Hilton Morella Penyerang ini juga sempat mengalami cedera Hamstring di akhir musim Dan goal yang langsung disambut oleh Dodi